Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Pada kesempatan kali ini saya berada di lahan saya Dimana lahan ini saya tanamin oyong atau gambas 28 hari yang lalu Penanaman awal kita lakukan dengan pemberian pupuk kandang Seperti ketorahan hewan Dan sudah kita lakukan pemupukan pertama dan yang kedua Dan pada saat ini tanaman oyong ini atau gambas ini Sekarang umurnya 28 hari setelah tanam Maka dari itu kita disini sekarang akan melakukan Pemangkasan atau pemotongan tunas maupun tunas air pada oyong ataupun gambas ini Nah inilah perkembangan gambas atau oyong yang saya tanam 28 hari yang lalu Dimana pertumbuhannya hampir subur seperti ini Pemasangan ajir sudah siap kita lakukan dan begitu juga dengan Pemasangan para-para seperti ini Sudah hampir selesai Nah untuk pada saat ini disini saya akan melakukan pemangkasan tunas atau tunas air pada oyong atau gambas ini Dimana mempaat atau kegunaan pemangkasan tunas atau tunas air pada tanaman oyong ini Untuk menjadikan tanaman oyong ini menjadi besar atau batangnya menjadi besar Dan buahnya pun berkualitas dan menghasilkan buah yang banyak Serta menghemat penggunaan insektisida yang kita semprotkan Jadi disini sudah saya sediakan gunting untuk alat memotong atau memangkas tunas oyong ini Jadi yang dimaksud dengan tunas atau tunas air adalah Nah inilah yang dimaksud dengan tunas air Seperti ini Jadi batang utama adalah Nah ini dia batang utama Batang yang memanjang ke atas seperti ini Biasanya batang utama adalah lebih besar Daripada tunas seperti ini Nah seperti inilah yang dimaksud dengan tunas atau tunas air Jadi pemotongan tunas air ini Kita potong mulai dari tunas pertama Atau paling bawah sampai ke tunas kelima ke atas seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Di atas Jadi cara pemotongannya Kita gunting Nah seperti ini Nah ini Dimana manfaatnya ini atau kegunaannya Untuk menjadikan tanaman oyong ini Ataupun batang utama ini menjadi tumbuh Menjadi besar Dan menghasilkan buah yang banyak Lalu kita lakukan lagi pemotongan Seperti ini Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kita lakukan pemotongan tunas atau maupun tunas air sampai selesai Cukup sekian video saya tentang bagaimana cara pemotongan tunas maupun tunas air pada tanaman oyong atau gambas Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton